Hai conference, jika kalian menemukan soal seperti ini, pertama-tama kita lihat dulu yang diminta ya. Di sini kita diminta untuk mengurutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke yang A. Dia ada 2 per 3, 2 per 5, 2 per 7. Cara mengurutkannya ini adalah pertama-tama kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakan penyebut, di sini kita akan cari KPK-nya dari 3, 5, dan 7. Nah, KPK-nya itu adalah 105 ya, berarti di sini kita buat 105 semua. Oke, nah kemudian kita isi pembilangnya sekarang, berarti 105 dibagi 3 adalah 35. Kemudian kita kalikan 2, yaitu 70. Kemudian yang kedua, 105, kita bagikan dengan 5. Hasilnya itu adalah 21, kita kalikan dengan 2. 21 kali 2 adalah 42. Dan yang ketiga, 105 bagi 7 adalah 15, kita kali 2, yaitu 30 ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling kecil, berarti yang 30 per 105. Saya tuliskan di bawahnya ya, ini yang pertama. Yang kedua itu yang 42 per 105. Yang ketiga itu yang 70 per 105. Berarti kalau kita tuliskan lagi, dia akan menjadi 2 per 7, kemudian 2 per 5, kemudian 2 per 3. Oke, kemudian untuk yang B, caranya sama ya. Kita cari dulu KPK-nya. Dari 8, 6, dan 9, yaitu KPK-nya 72 ya. Jadi di sini kita tuliskan 72, 72, 72. Nah, kemudian 72 kita bagikan dengan 8, yaitu 9. 9 kali 4, 36. 72 bagi 6 itu adalah 12, kita kalikan dengan 5, adalah 60. 72 dibagi 9 adalah 8, kita kalikan dengan 7, yaitu 56. Nah, di sini kita bisa urutkan ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil itu berarti yang 36 per 72, kemudian 56 per 72, dan 60 per 72. Jadi di sini kita akan tuliskan lagi, menjadi 4 per 8, kemudian 7 per 9, dan yang terakhir itu 60, maksud saya 5 per 6. Oke, sekian. Kemudian untuk yang C, caranya masih sama. Kita akan, tapi di sini kita akan mengubah dulu bilangan campurannya ini menjadi pecahan biasa. Cara untuk mengubah pecahan campuran ini ke bilangan biasa adalah, ke pecahan biasa maksud saya, berarti pertama-tama kita kalikan dulu angka di depan ini dengan penyebutnya. Setelah dikalikan, kita akan tambahkan dengan pembilang. Sehingga di sini akan menjadi, 1 kali 3 tambah 2 adalah 3 tambah 2, 5 per, nah penyebutnya tetap ya, 3. Kemudian yang kedua, 1 kali 4 tambah 3 adalah 7, penyebutnya tetap 4. Dan yang terakhir, 1 kali 6 tambah 5 adalah 11 per 6. Baru di sini kita akan samakan penyebutnya ya. Di sini ada 3, 4, 6. Kita cari KPK-nya. KPK-nya itu berarti adalah 12. Kita tuliskan 12. Kemudian 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 5 adalah 20. 12 bagi 4 adalah 3. 3 kali 7 adalah 21. 12 bagi 6 adalah 2, kali 11 adalah 22. Di sini kita bisa lihat, urutannya ternyata sudah sesuai ya. 20, 21, 22. Berarti di sini, untuk yang saya itu, urutannya adalah sama seperti semula. Karena dia sudah dari kecil ke terbesar. Sekian, sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.